selamat menikmati Kita belajar angka 21 sampai dengan 40 Nah, anak-anak masih ingat, ini berapa? Ini angka, ya benar, angka 38 Yang mana yang satuan? Yang satuan angka 8 Yang tiga angka puluhan Ada lagi, Ustazah punya contoh Angka berapa? Benar, angka 45 Angka 5 adalah angka satuan Angka 4 adalah angka puluhan Nah, di dalam penjumlahan bersusun itu puluhan dan satuan harus berurutan atau harus sesuai tempatnya Bagaimana, Ustazah? Contoh, Ustazah punya angka 35 Yang kedua ditambah 11 Dengan titik-titik Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya, kita susun 35 Hingat 11 Mana yang satuan dan puluhan diurutkan? 1 1 Kita tarik-tarik, dikasih tanda penjumlahan atau tanda plus 5 5 Tambah 1 Berapa? 6 6 3 Tambah 1 Oke, bagus 46 Jadi jawabannya berapa? 35 Tambah 11 Patah yang kedua Ustazah punya angka 25 Ditambah 17 Dilihat, kita tulis angka berapa dulu? 25 Ditambah 17 Mana yang satuan? Ditaruh di satuan Ini puluhan, ditaruh di puluhan Di jumlah 5 Ditambah 7 Sama dengan berapa? Oke, good job Ada 12 2 disimpan Satunya ditaruh sini 12 2-nya ditaruh di satuan Puluhnya taruh sini Sekarang 1 Ditambah 2 Berapa? 3 Kita ditambah 1 4 Jadi jawabannya adalah 40 Sudah faham anak-anak? Nah Itu tadi Materi penjumlahan bersusun Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I An I In Set